Intro Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dalam renungan harian kita Kita bernyanyi, kita katakan Kemurahanmu lebih dari hidup Kemurahanmu lebih dari hidup Kemurahanmu lebih dari hidup Dengan lidahku ku puji Engkau Kemurahanmu lebih dari hidup Kemurahanmu lebih dari hidup Dengan lidahku ku puji Engkau Kemurahanmu lebih dari hidup Amin Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Kitab 1 Samuel pasal yang ke-26 Ayah yang pertama sampai dengan yang ke-12 Demikianlah firman Tuhan dengan perikok Untuk ke-2 kalinya Daud membiarkan Saul hidup Daud Bahwa Saul datang mengikuti dia kepada guru Disuruhnya lah pengintai-pengintai Maka diketahuinya lah Daud Berkemaslah Daud Lalu sampai ke tempat Saul berkema Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring Dengan Abner Biner Panglima dentaranya Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan Sedang rakyat berkema Sekelilingnya Berbicara lah Daud kepada Ahimelek Orang Hed itu Dan kepada Abisai anak Jiruya Saudara Yoa katanya Siapa turun bersama-sama dengan aku Kepada Saul ke tempat perkemahan itu Jawab Abisai Aku turun bersama-sama dengan engkau Datanglah Daud dengan Abisai Kepada rakyat itu pada waktu malam Dan tampaklah di sana Saul berbaring tibur di tengah-tengah perkemahan Dengan tombaknya terpancung di tanah Pada sebelah kepalanya Sedang Abner dan rakyat itu Berbaring sekelilingnya Lalu berkatalah Abisai kepada Daud Pada hari ini Allah telah Menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu Oleh sebab itu Ijinkanlah kiranya aku menancapkan Dia ke tanah dengan tombak ini Dengan satu tikaman saja Tidak usah dia Ketancapkan dua kali Tetapi kata Daud kepada Abisai Jangan musnahkan dia Sebab siapakah yang dapat menjama Orang yang durapi Tuhan Dan bebas dari hukuman Lagi kata Daud Demi Tuhan yang hidup Niscaya Tuhan akan membunuh dia Entah karena sampai ajalnya Dan ia mati Entah karena ia pergi berperang Dan hilang lenyap di sana Kiranya Tuhan menjauhkan daripada aku Untuk menjama korang yang durapi Tuhan Ambillah sekarang Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah Kepalanya dan kendik itu Dan marilah kita pergi Kemudian Daud mengambil tombak Dan kendik itu Dari sebelah kepala sawur Lalu pergi Lalu mereka pergi Tidak ada yang melihatnya Tidak ada yang mengetahuinya Tidak ada yang terbang Sebab sekaliannya tidur Karena Tuhan membuat mereka Tidur nyenang Amin Bapak Ibu Serang Terkasih Dalam rendungan kita hari ini Saya memberikan tema kepada kita Jangan membalas Kejahatan dengan kejahatan Bapak Ibu Serang Terkasih Kedua kalinya Sawur kembali mengejar Daud Dan Hendak ingin membunuh Daud Namun Bapak Ibu Serang Terkasih Kita akan melihat Sebagaimana perikup hari ini Bagaimana Daud kembali Membiarkan Sawur hidup Di tengah-tengah Daud memiliki kesempatan Untuk membunuh Sawur Yang dirapi oleh Tuhan itu Namun Bapak Ibu Serang Terkasih Sebagaimana tema kita hari ini Dimana Jangan membalas kejahatan Dengan kejahatan Dan hal itu juga Yang dilakukan oleh Daud Ketika kesempatan itu Dimiliki oleh Daud Boleh dimilikinya Untuk membunuh Sawur Yang sedang mengejar dia Yang tidak ingin membunuh Daud Namun Daud tidak melakukan Hal demikian Karena dia tidak ingin Mengotori tangannya Mengalami keberdosaan Di hadapan Tuhan Karena telah membunuh Orang yang telah diurapi Oleh Tuhan Dan Daud membiarkan Sawur hidup Dan hanya mengambil Tombaknya Bahkan Kendi yang ada di samping Kepala Daripada Daud Sawur Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Ketika kesempatan itu Ada di dalam Diri Daud Namun Dia tetap Mengandalkan Tuhan Allah Berpegang Menjaga Kesucian hidupnya Dan demikianlah juga Yang diajarkan Dalam hidup kita Saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih Mungkin ada orang Yang menyakiti hidup kita Mungkin ada orang Yang tidak setengah Dengan hidup kita Namun Allah Memberikan kesempatan Kepada kita Ingin membunuh dia Namun Kesempatan itu Tidak diperkenalkan Allah Bagi kita Untuk melakukan Hal demikian Namun Allah Ini menguji Iman kita Supaya kita tetap Melakukan yang terbaik Di hadapan Allah Sebagaimana Dalam Roma Pasal 12 Ayat 17 Dikatakan Demikianlah Firman Tuhan Janganlah Membalas kejahatan Dengan kejahatan Lakukanlah Apa yang baik Bagi Semua orang Ayat yang kedua Pun dikatakan Tetapi Jika setirumu Lapar Berilah dia makan Jika ia haus Berilah dia minum Dengan Berbuat demikian Kau menumpukan Barak api Di atas Kepalanya Cikolai 19 Saya baca Bapak Ibu Saudara-saudaraku Yang terkasih Yang terkasih Janganlah Kamu sendiri Menentuk pembalasan Tetapi Berilah tempat Kepada Murka Allah Sebab ada tertulis Pembalasan itu Adalah Aku Akulah yang akan Menentuk pembalasan Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara Terkasih Inilah yang sedang Dilakukan oleh Daud Sebagai orang Yang percaya kepada Tuhan Allah Yang takut kepada Tuhan Allah Yang mempercayakan Hidupnya kepada Tuhan Allah Dia membiarkan Saud kembali hidup Bagaimana yang Dia katakan Di dalam Firman Tuhan Yang boleh kita baca Hari ini Di ayatnya Yang Kesepuluh Dikatakan Lagi kata Daud Demi Tuhan Yang hidup Niscaya Tuhan Akan membunuh dia Entah karena Sampai ajaknya Dan ia mati Entah karena Ia pergi berperang Dan hilang lenyap Disana Dia percaya Bahwa Allah Adalah Allah Yang adil Dia percaya Allah akan menghukum Saud Karena ketidakbenarannya Dan Ini yang dipegang Oleh Daud Sehingga Dia membiarkan Saud hidup Dan Bapak Ibu Jangan terkasih Dan hal ini juga Yang diajakkan oleh Yesus Kristus Ketika datang ke dunia Jangan membiarkan Hidup kita Dikuasai Oleh kejahatan Namun Biarlah Perkenangan Allah Yang terjadi dalam hidup kita Allah Yang boleh menjadikan Penghukuman itu Sebab penghukuman itu Adalah Milik Allah Sehingga dalam Romo 12-17 Dikatakan Jangan sekali-sekali Bapak Ibu kita Membalap kejahatan Dengan kejahatan Namun Mari kita melakukan yang terbaik Walaupun mungkin Ada orang yang menyakiti kita Yang membuat kita Tersakiti Membuat kita Merasa down Tapi biarkanlah Allah yang belum bekerja Dalam hidupnya Firman Allah berkata Lakukan yang terbaik Dalam hidupnya Maka dia akan Merasakan Penghukuman yang Daripada Allah Dia akan mengubahkan Hidupnya Semakin Mengasihi Kita Dan hal itu terjadi Dalam kehidupan Saud Ketika Daud Memiliki Kesempatan Itu Itu juga bukan Karena kehebatan Daripada Daud Jika kita baca Denk 12 Bagaimana Penglima Penglima Peran Bagaimana pengawal Daud Tertidur Yang harusnya Berjaga Menjaga Saud Namun Allah Membiarkan mereka Tertidur Memberikan kesempatan Kepada Daud Untuk menghukum Saud Namun Daud Mengetahui Bahwa penghukuman itu adalah Milik Allah sendiri Dan Daud menyerahkan Seluruhnya Kedalam tangan Tuhan Alam Dan ini yang diantarkan Firman Tuhan hari ini Kepada kita Jangan pernah Membalas kejahatan Dengan kejahatan Tapi biarlah penghukuman itu Terjadi oleh kehendak Allah Dan kita akan merasakan Sukacita yang besar Daripada Tuhan Allah Hidup kita tidak tersakiti Hidup kita yang tidak mengalami Kepertusan Karena perbuatan yang tidak Kehendaki oleh Allah Namun ketika kita Membiarkan Alam Bekerja dalam hidup kita Maka berkat Tuhan Akan semakin melimpa Dalam hidup kita Melalui perbuatan baik Maka perkenaan Allah Akan semakin nyata Dalam hidup kita Dan itu yang telah dirasakan Oleh Daud Alam menolongnya Dalam setiap Seki kehidupannya Walaupun dalam keadaan terdesak Tuhan tetap menolong dia Walaupun Salah membawa Beribu-ribu tentara Untuk menangkap Daud Namun Daud tetap diberkati Tuhan Para tentara yang sedang Mengejar Daud Ibiarkan alat tertidur Sehingga Daud tidak mengetahui Bahwa Daud Memiliki kesempatan Untuk membunuhnya Namun Daud tetap Mengandalkan Tuhan Menyerahkan seluruhnya Dalam tangan Tuhan Biarlah Tuhan Yang boleh bekerja Demikian dengan hidup kita Sekarang Bapak Ibu Apapun yang terjadi Dalam hidup kita Mungkin ada orang Yang menyakiti kita Biarkan Tuhan Yang boleh bekerja Dalam setiap Soalan yang kita alami Maka hal yang terbaik Akan terjadi Dalam hidup kita Dan tidak akan membuahkan Dosa dalam hidup kita Namun berkat Tuhan Akan semakin melimpa Dalam hidup kita Amin Mari kita Berdoa Bapak surga Saya bersyukur Buat kesempatan hari ini Kami telah merenungkan Firman Tuhan Bagaimana Daud Memiliki kesempatan Kedua kalinya Untuk membunuh Saul Namun dia Percaya kepada Tuhan Allah Bahwa Allah Akan bekerja Menghukum Atas ketidakadilan Dilakukan oleh Saul Dan itu yang telah Derasakan oleh Daud Dan ajar kami Tuhan Untuk melakukan Seperti yang telah Dilakukan oleh Daud Meminyakkan seluruh Kehidupan kami Persoalan hidup kami Kepada Tuhan Allah Sehingga Tuhan Yang akan menolong kami Memberikan jalan yang terbaik Dalam hidup kami Yang menjadi kerinduan kami Derasi Tuhan Kami berdoa Haleluya Amin Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton